Viral pemotor lewat kolong truk karena macet, ini bahayanya. Viral di media sosial yang menampilkan beberapa pengendara sepeda motor nekat melewati kolong truk kontainer di Jakarta Utara. Mereka melewati kolong truk kontainer untuk menghindari macet. Dari video yang beredar, tampak sejumlah pria mendorong motornya di bawah kolong kontainer. Mereka mendorong motornya perlahan-lahan. Sambil mendorong motor, pengendara menundukkan badan karena tinggi ruang yang tersedia di kolong kontainer cukup rendah, tetapi kolong kontainer cukup untuk dilewati motor. Tindakan ini tentunya sangat tidak pantas untuk ditiru. Demi keselamatan, pengendara sepeda motor seharusnya tidak melaju di kolong truk kontainer. Menurut praktisi keselamatan berkendara sekaligus Direktor Training Safety Defensive Konsultan Indonesia, SDCI, Sony Susmana, ada potensi bahaya dibalik perilaku pengendara yang tidak terdeteksi. Jika truk kontainer bergerak saat ada pemotor di kolongnya, nyawa pemotor itu menjadi taruhannya. Menurut Sony, kolong truk bukan jalan pintas untuk pindah lajur karena sempit, panas, dan kotor. Unggahan itu sontak langsung menarik banyak perhatian warganet yang melihat postingan tersebut.